Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas Bagaimana cara membuat form Menggunakan Form Widget Mari kita langsung buka Microsoft Access Nah disini saya punya Microscope Access yang Sudah mempunyai data query Sebelumnya Supaya mempermudahkan dan memasukkan data-data Dalam form tersebut Nah ini adalah Data-data yang sudah saya buat Nah caranya Yaitu klik Rate Lalu pilih Form Widget Nah maka akan Muncul tampilan form widget Seperti itu Nah di tabel Sebut pilih data yang akan anda masukkan Seperti pada video kali ini Yaitu Kita akan memasukkan data-data Tentang mahasiswa Jadi kolom mahasiswa Masukkan NIM dan nama Dan selain itu juga Kita akan memasukkan Di kolom Mata kuliah Yaitu Kode dan mata kuliahnya sendiri Dan juga Di kolom nilai Kita akan memasukkan Nilai Kalau semuanya sudah dimasukkan Maka Kita klik next Tekan muncul tampilan seperti berikut Lalu pilih Di bagian pojok Kanan bawah Klik link form Langsung klik next Nah beri nama judul Untuk form tersebut Di sini saya akan Memberi nama Dengan nama yaitu Siam Prodi SPIG Atau singkatan dari sistem Administrasi mahasiswa Prodi SPIG Surpay pembotaan Dan informasi geografis Setelah selesai Klik finish Oke Yes Nah ini dia Hasil dari Proses pembuatan form Menggunakan form widget Sangatlah simple Menggunakan form widget Sekian video kami Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax